Ini adalah Munib Al-Masri, seorang warga Palestina yang dikenal dengan sebutan Godfather of Palestine. Taipan bisnis dan industrialis kaya raya ini menghabiskan seluruh uangnya untuk membangun ekonomi Palestina dan berjuang menolong jutaan saudaranya. Tapi tentu saja, setiap langkahnya selalu dijegal oleh kelompok Zionis. Di usianya yang sudah 89 tahun, dia masih tegak berdiri, berjuang melalui bisnis-bisnis yang ia bangun untuk negeri kelahirannya. Akankah ia berhasil? Seperti apa bentuk perjuangan Munib? Mari kita simak kisahnya. Di Nablus, Palestina tahun 1934 lahir seorang pejuang bernama Munib Al-Masri. Ayahnya pedagang emas yang gugur ketika dirinya baru berusia satu setengah tahun. Ibunya seorang perempuan tangguh, sebagaimana layaknya perempuan-perempuan Palestina. Di tangan perempuan tangguh itulah jati diri Munib ditempa dan dibentuk. Di usianya yang ke-14 tahun, Munib menyaksikan Nablus yang porak-poranda. Kota kelahirannya yang indah seketika luluh lantak akibat agresi Zionis Yahudi yang ingin merebut tanah Palestina. Teror selangan udara Israel yang bertubi-tubi seketika mengubah Nablus menjadi medan pralaya. Ratusan bangunan dan rumah-rumah runtuh tak lagi berbentuk. Ribuan jasad manusia tergeletak tak lagi bernyawa. Ribuan ayah berteriak panik. Ribuan ibu terseduh sedih dan ribuan anak-anak kehilangan masa depannya. 14 Mei 1948, Munib menyaksikan sejarah pilu bagi bangsanya. David Ben-Gurion dengan polahnya memproklamasikan lahirnya negara Israel di atas tanah Palestina. Ingatan getir atas semua peristiwa itu di kemudian hari menjadi penyala cita-cita sang putra Nablus. Pada sebuah kesempatan berbicara di Wharton School, University of Pennsylvania beberapa dekade kemudian, Munib mengingat momen itu dengan mengatakan, Dari bayang-bayang reruntuhan itulah aku bermimpi menjadi seorang pilot angkatan udara Palestina. Berjuang melawan Israel. Sayangnya, takdir tidak berpihak pada mimpinya. Tuhan menuntun Munib keluar dari negerinya. Pada tahun 1952, dengan hanya berbekal 400 USD, Munib bertolak ke Beirut, Lebanon. Di sanalah, dia kemudian menyebrang ke barat menuju New York. Di negeri Paman Sam itu, Munib melangkah menyusuri garis takdir kehidupannya yang baru. Pada tahun 1955, dia mendalami ilmu perminyakan di University of Texas. Disusul kemudian belajar geologi di Sul Ross University. Setelah lulus, Munib kembali ke Timur Tengah. Dia memilih Aman Yordania sebagai tempat yang berpijak untuk membangun perusahaan pengeboran mineral dan air bernama Engineering and Development Group atau EDCO. Melalui perusahaannya itulah, Munib menghidupkan sumber-sumber air di tanah Timur Tengah yang gersang. Ketika usianya beranjak 28 tahun, Munib berpercaya memimpin Philips Petroleum di Alsazaire. Itu sebuah capaian luar biasa bagi anak muda seperti dia. Tapi itu bukanlah puncak prestasinya. Di Lebanon, Munib menerima kepercayaan yang lebih besar. Dia diangkat menjadi presiden operasi di 16 negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Luar biasa. Di waktu bersamaan, Munib tetap memimpin grup teknik dan pengembangan di EDCO. Dan bukan hanya mampu bertahan, EDCO mampu bertumbuh dan berkembang sebagai pemimpin di bidangnya. Sukses Munib di negeri orang tidak membuat cintanya terhadap tanah Palestina luntur. Tekadnya tetap membara untuk terus berjuang, mebebaskan negerinya. Munib ingin berjuang untuk memakmurkan bangsanya dan mesejahterakan kehidupan saudara-saudaranya dengan caranya sendiri. Pada tahun 1993, bersama sejumlah ekspatriat Palestina, Munib mendirikan Palestine Development and Investment atau PADIKO. Dengan PADIKO itulah mereka berkhidmat membangun fondasi ekonomi Palestina. Mereka berjuang agar perekonomian di wilayah tepi barat dan jalur Gaza mampu tumbuh dengan investasi berkelanjutan. Di kemudian hari terbukti, PADIKO menjadi penggerak bangkitnya bursa efek Palestina dan datangnya investasi asing untuk membantu membangun berbagai infrastruktur kehidupan negeri Palestina. Bagi Munib, PADIKO bukan cuma soal bisnis. PADIKO adalah senjatanya untuk berjuang mensejahterakan bangsanya dan menguatkan fondasi peradaban bagi generasi Palestina mendatang. Dia pernah mengatakan, Dengan segala kekuatan yang Allah berikan, Aku akan mempersembahkan seluruh kemampuanku untuk membangun ekonomi Palestina dan mencari solusi atas masalah pengangguran yang merajalela. Saat aku bisa memberikan pekerjaan kepada saudara-saudara kudu Palestina, di situ ada kegembiraan yang tak bisa diungkapkan. Tapi tentu saja, kelompok Zionis tidak suka dengan kiprah PADIKO di Palestina. Otoritas Israel selalu berupaya menghambat laju bisnis PADIKO. Banyak jalur distribusi dan pedagangan PADIKO yang disekat sehingga menggoyahkan kepercayaan investor. Arabian Bisnis melaporkan bahwa begitu banyak lini bisnis PADIKO yang jadi terhenti. Hotel yang seharusnya ramai jadi sepi pengunjung. Demikian juga pabrik-pabrik milik PADIKO yang akhirnya terpaksa harus ditutup. Maka dengan tertatih-tatih, PADIKO terus berupaya untuk menggeliat. Sebab seperti yang dikatakan Munib, esensi dari PADIKO adalah semangat nasionalisme, bukan sekedar keuntungan. Kita perlu merangkul para konglomerat Palestina untuk berjuang demi kepentingan bersama bangsa. Dan Munib tidak hanya bicara. Ia dengan tulus menginvestasikan lebih dari 20 juta USD atau setara 310 miliar rupiah dari kekayaan pribadinya untuk kemajuan Palestina. Dengan begitu, uang Munib bukan hanya sekedar uang, tetapi menjadi cahaya pencerah harapan bagi rakyat Palestina. Melalui yayasan Masri, Munib menorehkan jejaknya sebagai filantropis ulu. Tangan-tangan hangatnya menyentuh ribuan jiwa yang merana. Memberi obat-obatan tanpa biaya. Membangun kembali rumah-rumah yang porak-poranda serta menegakkan kembali pilar-pilar gedung rumah sakit. Di tanah airnya, Munib menyediakan harapan untuk masa depan anak-anak Palestina melalui program Biasiswa. Juga membangun banyak universitas. Ribuan warga Gaza dan tepi barat pun akhirnya punya mata pencarian yang pasti. Meskipun telah menyumbangkan jutaan dolar dari hartanya, kekayaan Munib tetap stabil. Edgo, perusahaan yang ia dirikan, terus bergerak menjadi mesin penghasil uang yang tidak pernah gagal menyediakan semua kebutuhan Munib. Sementara itu, Padiko telah menjelma sebagai raksasa investasi. Data terbaru menyebutkan, Padiko telah mengelola dana sebesar 815 juta USD atau sekitar 12,7 triliun rupiah. Semuanya diinvestasikan ke berbagai sektor usaha. Mulai dari sektor finansial, energi, industri, hingga properti. Terakhir, seperti yang diungkap oleh Forbes, Bashar Masri, penerus Munib di Padiko, sedang menggagas pembangunan Rawabi City, sebuah kota terencana pertama di Palestina. Ibarat satu ladang tidak cukup untuk beramal. Munib juga mendedikasikan dirinya untuk mendukung usaha-usaha perdamaian dan persatuan untuk bangsanya. Dia mendirikan forum Palestina yang berdiri di garis terdepan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Dia mewakili suara warga negara independen yang berharap Palestina tetap bersatu. Dengan memanfaatkan pengaruhnya, dia terus menjebatani jurang pemisah antara Fatah dan Hamas yang kerap kali sering bertentangan. Rumahnya yang berpintu kayu klasik menjadi saksi sejarah tentang pertemuan-pertemuan penting dua faksi yang bertikai itu. Di balik diding tebal rumahnya, Munib telah berulang kali menjadi mediator pembahasan masalah dan perumusan perjanjian di antara kedua belah pihak. Dia sangat yakin bahwa dialog adalah kunci pembuka perdamaian. Dalam wawancara dengan Ynet News, Munib terlihat lelah di usianya yang ke-89 tahun. Kecuali matanya yang tetap berbinar setiap kali dia bicara tentang Palestina. Dalam setiap kata yang diucapkan, terasa kobaran api semangat perjuangan yang menghidupkan optimisme rakyat Palestina walau tengah hidup dalam tekanan Zionis Yahudi. Sahabat, sejak Israel menggelar serangan ke Gaza pada 8 Oktober lalu, sudah lebih dari 10 ribu jiwa Palestina yang gugur. Bukan hanya pejuang, melainkan juga kaum perempuan dan anak-anak. Majelis Umum PBB telah mengeluarkan resolusi kencatan senjata yang didukung 120 negara. Akan tetapi, seperti biasa, Israel membangkang. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan tegas dan pongah menolak kencatan senjata dengan Hamas. Lalu, tentang nasib Munib dan bisnisnya di Palestina, belum ada kabar. Tapi yang pasti, saya percaya bahwa apapun yang terjadi, Munib tidak akan berhenti berjuang. Dia akan terus mengejar mimpinya yang tidak pernah luntur untuk melihat bendera Palestina berkibar megah di tanah kelahirannya. Perjuangan Munib membuka mata kita. Banyak cara untuk berjuang membela saudara-saudara kita di Palestina. Munib tidak bisa menerbangkan pesawat tempur. Maka ia berjuang melalui bisnis-bisnisnya. Tapi siapa saya, pikir Anda? Saya bukan taipan bisnis. Bukan juga orang yang punya pengaruh. Lalu, apa yang saya bisa lakukan? Ketika Nabi Ibrahim akan dibakar oleh Raja Namrud, seekor semut perjalanan sambil membawa setetes air. Di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan seekor burung gagak yang bertanya, Wahai semut, apa yang kamu pikul itu sampai kau begitu payah membawanya? Aku membawa air. Tidakkah kamu mendengar kalau Namrud akan membakar Nabi Ibrahim? Aku ingin membantu memadamkan apinya. Jawab si semut. Sang gagak tertawa. Apa yang bisa kau lakukan dengan setetes air itu? Semut menjawab, Aku tahu setetes air yang ku bawa tidak akan bisa memadamkan api besar Namrud. Tetapi dengan ini, aku menunjukkan di pihak mana aku berada. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!